Intro Bukan game Soyun, Soyeji perhatian kipasi aktor ini di lokasi It's Okay To Not Be Okay It's Okay To Not Be Okay kembali merilis video di balik layar yang pastinya bakal sayang jika dilewatkan Kali ini video menampilkan proses syuting ketika Lee Sang-in diperankan oleh Kim Jo-hun memaksa Komunyong yang diperankan oleh Soyeji untuk meninggalkan kastil terkutuk Video dibuka dengan momen saat Kim Soyun berteriak melihat Kim Jo-hun menarik Soyeji Selanjutnya tampak Soyeji yang mendorong Kim Jo-hun hingga membuat laki-laki itu berakting seperti hendak jatuh Soyeji terlihat kepanasan dengan berusaha mengipasi dirinya dengan tangan Yang menarik saat akhirnya memegang kipas baterai cukup besar Aktris cantik kelahiran tahun 1990 itu justru tampak mengipasi Kim Jo-hun Proses syuting It's Okay To Not Be Okay lantas dilanjutkan dengan tubuh Kim Jo-hun yang dipasangi kabel pengaman agar tidak terjatuh karena didorong oleh Soyeji Ketika mengangkat tubuh lawan mainnya itu, Kim So-hun justru tertawa Meski begitu, mereka berdua akhirnya bisa melanjutkan proses syuting dengan lancar Dalam drama, karakter Lee Sang-in yang merupakan CEO di penerbitan buku cerita anak Komunyong memang selalu sukses mengundang tawa penonton It's Okay To Not Be Okay meski alurnya menuai pujian namun ratingnya terus konstan di kisaran 4 hingga 6 persen Drama TV yang itu bahkan belum lama ini mencatat prestasi sebagai satu-satunya gay drama dalam daftar top 10 TV show Netflix global Sementara itu, It's Okay To Not Be Okay kini sudah separuh penayangan dari 16 episode yang dijadwalkan Drama itu kini menyisakan 8 episode pamungkas sebelum digantikan oleh Stranger 2 kisaran Agustus mendatang Jangan sampai ketinggalan menyaksikan setiap episode terbarunya